PENAKLUKAN PERSIA KAMPANYE MILITER DIHURASAN Sampai paru pertama tahun 642 Masehi, mobilitas pasukan muslim telah mencapai isfahan. Yas Dikrit, Kaisar Persia yang masih belum menyerah untuk memulihkan imperiumnya, terus berpindah sambil mengumpulkan sisa-sisa pasukan. Ketika isfahan dijatuhkan, Yas Dikrit bertahan di Provinsi Khurazan pada sebuah distrik yang bernama Mer. Khurazan di era sekarang masuk ke dalam wilayah administratif Republik Islam Iran. Kawasan yang terpencil ini terletak di sisi timur laut Iran, sebelah selatan Turkmenistan, dan barat laut Afganistan. Setelah keberadaan ofensif di isfahan, Amirullah Mukminin memerintahkan agar pasukan muslim terus melancarkan kampanye militer. Keberadaan Yas Dikrit di Khurazan membuat kawasan tersebut menjadi target operasi militer. Ahnab bin Qais ditunjuk menjadi panglima tertinggi operasi militer di Khurazan. Pasukan muslim berangkat dari isfahan. Terdapat dua rute menuju Khurazan. Pertama adalah jalan raya yang biasa ditempuh dengan melewati Ar-Roy dan juga Nisapur. Rute kedua melintasi Herat di Sapur dan sampai di Merv. Rute ini merupakan jalan yang sepi dan jarang dilewati. Ahnab bin Qais memutuskan melintasi rute kedua jalanannya masih jarang dilewati. Kontingen pasukan muslim sudah terlibat kontak militer di Herat yang masih jauh dari Khurazan. Pasukan Persia melakukan perlawanan dengan sengit. Mereka menyadari bahwa kontingen pasukan muslim akan menuju Merv tempat perlindungan Yas Dikrit. Perlawanan Persia berhasil dipatahkan. Pasukan muslim memasuki kota dan para penduduk menyerah. Ahnab bin Qais bertahan sementara di Herat untuk mengatur administrasi pemerintahan. Tidak lama kemudian, Ahnab mengirim sebuah kontingen dengan target Nisapur. Sempat mendapatkan perlawanan, pasukan muslim dengan mudah menguasai Nisapur. Untuk menghindari kejutan, Ahnab bin Qais memerintahkan pebersihan rute menuju Merv setelah Nisapur sebuah kontingen bergerak menuju Tuz. Kota-kota kecil menuju Merv hanya dipertahankan oleh sekelompok kecil Garnison Persia. Pasukan muslim dengan mudah menjatuhkan kota-kota tersebut. Setelah memastikan tidak ada kejutan dari Persia, Ahnab bin Qais menggerakkan pasukan utama menuju Merv. Yasdigrid yang mengetahui pasukan muslim telah mendekati Merv segera bergerak menuju Merv. Sejumlah pasukan Persia yang cukup besar berhasil diorganisir oleh Yasdigrid. Yasdigrid juga meminta bantuan kepada Kaisar Han di Turki, penguasa dinasti Farhana. Kaisar Han turun langsung memimpin pasukannya menuju Merv. Sedangkan Ahnab bin Qais dan pasukannya dengan mudah memasuki Merv yang tanpa penjagaan. Sambil menunggu pasukan tambahan dari Kufah, Ahnab bin Qais bertahan sementara dan mereorganisasi pemerintahan Merv. Setelah pasukan tambahan dari Kufah datang, Ahnab bin Qais segera bergerak kembar. Ahnab bin Qais memiliki kekhawatiran dengan pasukan Turki. Bagaimanapun pasukan muslim tidak berpengalaman bertempur melawan Turki. Berdasarkan laporan dari Intelijen, Ahnab mendapatkan informasi bahwa pasukan Turki akan bergerak maju dengan kode tiga peniup trompet di pagi hari. Malam menjelang pertempuran, Ahnab bin Qais menyelendap di dekat perkemaan pasukan Turki. Pagi harinya, seorang peniup trompet datang keluar perkemaan. Belum sempat dia meniup trompetnya, Ahnab bin Qais telah menghabisinya. Begitu hanya dengan peniup trompet kedua dan ketiga, ketika Kaisar Ahn tidak mendengar suara trompet, dia segera melakukan pemeriksaan. Dia terkejut melihat tiga peniup trompetnya telah tewas. Tewasnya tiga pembawa trompet itu dianggap bertanda buruk bagi Kaisar Ahn. Karena itulah, dia membatalkan turun ke medan pertempuran dan membawa pulang pasukannya. Sementara itu, Persia yang belum mengetahui mundurnya Turki melancarkan serangan dengan penuh percaya diri. Pertempuran berkecamuk dengan sengitnya. Dua pasukan saling membalas serangan. Sengitnya pertempuran tidak berlangsung lama. Ketika Persia menyadari Turki tidak muncul kebedaan pertempuran, moral mereka seketika untung. Sisa-sisa pasukan Persia melarikan diri dari pertempuran. Mereka mundur melintasi Oksus dan berlindung di Transosiana. Kawasan tersebut sudah berada di luar Persia. Ahnab bin Qais segera mirimkan berita kemenangan di balg kepada Madinah. Beliau juga meminta pertimbangan Ambilul Mukminin apakah perlu melintasi Oksus. Dia melancarkan serangan ke Transosiana. Ambilul Mukminin Umar bin Khotob memberikan selamat atas perjuangan pasukan muslim di Hurazan. Beliau menegaskan agar pasukan muslim tidak melancarkan operasi militer di Transosiana. Ambilul Mukminin juga memberikan pesan agar pasukan muslim menyelenggarakan pemerintahan yang membuat rakyat Persia merasa lebih baik daripada di masa-masa kekuasaan dinasti Sasani. Terima kasih telah menonton!